Polimerase Chain Reaction atau PCR atau reaksi berantai polimerase adalah teknik untuk mengamplifikasikan fragment DNA dalam jumlah besar secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Amplifikasi DNA menghasilkan jutaan salinan fragment DNA. Polimerase merupakan enzim yang mengkatali sintesis molekul DNA dari nukleotidasi trifosfat, sedangkan Chain Reaction atau reaksi berantai adalah reaksi di mana produk reaksi menghasilkan reaksi selanjutnya. Pada PCR, reaksi berantai menghasilkan produk dengan jumlah yang berlipat ganda. Teknik PCR ditemukan pertama kali pada tahun 1983 oleh Carrie Banks Mullis, seorang ahli biokimia dari Amerika Serikat. PCR kini menjadi teknik sentral dalam biokimia dan biologi molekuler. Setelah penemuannya, teknik PCR telah secara signifikan mempercepat perkembangan ilmu biokimia dan biologi molekuler. Pada PCR, reaksi berantai menghasilkan produk dengan jumlah yang berlipat ganda. Dengan memanfaatkan kemampuan enzim polimerase, PCR menerapkan sebuah reaksi berantai yang berlangsung untuk melipat gandakan jumlah fragment DNA yang tersintesis. Misalnya kita tertarik pada sebuah gen pada DNA dan ingin menguji, menganalisis, atau mengkloning gen tersebut. Tetapi, apabila kita hanya memiliki satu buah kopi dari gen tersebut, tentu saja jumlah itu tidak akan cukup untuk melakukan pengujian atau analisis, sehingga kita harus mengkopi gen atau sekuen DNA tersebut, sehingga kita memperoleh jumlah gen yang cukup untuk melakukan pengujian dan analisis. PCR menghasilkan jutaan kopi dari gen atau sekuen DNA tersebut dalam waktu yang singkat. Dalam satu jam, kita bisa mendapatkan jutaan kopi dari gen atau sekuen DNA tersebut. PCR bekerja dengan prinsip thermocycle. Thermocycle adalah proses pemanasan dan peninginan secara berulang. Dalam satu siklus PCR, kita menaikkan dan menurunkan suhu, sehingga dengan menjalankan beberapa siklus, kita menaikkan dan menurunkan suhu, lalu menaikkan dan menurunkannya kembali secara berulang, hingga keseluruhan siklus selesai dilakukan. Keberhasilan proses PCR sangat bergantung pada suhu yang kita gunakan. PCR menggunakan mesin yang disebut thermocycler. Kita membutuhkan beberapa komponen untuk menjalankan PCR. Pertama, kita membutuhkan template DNA atau parent DNA yang mengandung gen atau fragment DNA target atau gene of interest. Kita mengosolasi DNA pada sampel, misalnya tanaman atau jaringan tubuh, lalu menggunakannya sebagai template DNA. Pada PCR, kita ingin meng-copy gene of interest yang terdapat pada template DNA, sehingga untuk menjalankan proses sintesis, kita membutuhkan nukleotida yang merupakan komponen pembentuk DNA. Konten DNA tersebut diperoleh dari DNTP atau deoxinucleoside trifosfat. DNTP terdiri dari DATP untuk adenin, DTTP untuk timin, DCTP untuk sitosin, dan DGTP untuk guanin. DNTP mengandung gula deoxiribosa, basa adenin, timin, sitosin, atau guanin, dan trifosfat. Selanjutnya, kita membutuhkan primer. Primer adalah DNA sekuen tunggal dan pendek yang merupakan komplement dari gen atau fragment DNA target. Terdapat dua jenis primer, yaitu forward dan reverse. DNA polimerase memulai sintesis DNA baru dari masing-masing ujung primer. Primer DNA membuat proses amplifikasi menjadi selektif. Terakhir, kita membutuhkan DNA polimerase yang akan mengkatalisis sintesis DNA. DNA polimerase yang umum digunakan adalah TAP polimerase. TAP polimerase diproduksi dari bakteri termoakwaticus merupakan bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi, sehingga TAP polimerase juga tahan terhadap suhu tinggi selama proses PCR berlangsung. Komponen-komponen ini kini sudah tersedia dalam berbagai merek kit DNA, sehingga lebih mudah digunakan. PCR menggunakan prinsip thermocycle. Satu siklus PCR terdiri dari tahap denaturasi yang dilakukan pada suhu sekitar 94 atau 95 derajat Celcius. Tahap annealing atau penempelan, di mana suhu akan diturunkan menjadi 55 sampai 65 derajat Celcius. Dan tahap extension atau elongation, atau pemanjangan, di mana suhu akan dinaikkan kembali pada 72 derajat Celcius. Siklus kemudian akan diulang pada tahap denaturasi, annealing, extensi, dan seterusnya. DNA template mengandung target DNA yang kita inginkan. Pada siklus pertama, pada denaturasi, ikatan hidrogen akan dibuka. Ikatan hidrogen mengikat untai tunggal DNA dengan untai tunggal lainnya, sehingga menjadi untai ganda. Pada tahap denaturasi, untai ganda DNA akan terbuka. Pada tahap annealing, primer forward and reverse akan menempel pada masing-masing ujung target DNA. Pada tahap extension, DNA polimerase akan mulai menyintesis DNA baru dengan menggunakan DNTP, dimulai dari ujung primer. Pada siklus kedua, suhu akan kembali naik sehingga terjadi denaturasi. DNA yang sudah terbentuk pada siklus pertama akan terdenaturasi kembali menjadi untai tunggal. Pada tahap annealing, primer akan menempel, dan pada tahap extension, DNA polimerase akan kembali menyintesis untai DNA baru. Pada siklus ketiga, akan kembali terjadi denaturasi. Lalu primer akan menempel pada tahap annealing, dan DNA baru akan disintesis oleh DNA polimerase pada tahap extension. Pada siklus ketiga, kita sudah mendapatkan dua buah salinan fragment DNA target yang kita inginkan. Pada siklus keempat, kita akan memperoleh delapan buah salinan DNA target, dan jumlah akan berlipat ganda pada beberapa siklus. Dalam empat jam proses PCR, kita sudah mendapatkan sekitar 1 miliar salinan DNA target. PCR telah mempercepat perkembangan ilmu biokimia dan biologi molekuler secara signifikan. Sampai saat ini, PCR telah diaplikasikan dalam berbagai bidang untuk berbagai tujuan, mulai dari isolasi DNA, kuantifikasi DNA, mutasi genetik, sekuensi, deteksi penyakit, deteksi infeksi, forensik, dan berbagai tujuan lainnya.